Walaupun belum selesai 100%, lokasi wisata Embung, Danau Asam di Kejamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, mulai ramai dikunjungi. Embung ini biasanya didatangi warga pada sore hari untuk menikmati matahari tenggelam. Sambil bersantai, mereka yang sebagian besar anak muda dan remaja mengabadikan indahnya alam menggunakan ponsel. Warga setempat mengharapkan mereka semua bisa menjaga tempat wisata ini, agar selalu bersih sehingga disukai para wisatawan. Jadi banyak wisatawan, sambil jarah ke makam kan bisa ke sini langsung, jadinya rame Kota Waringin sekarang. Terus tiap sore ya Pak? Ya, setiap sore. Setiap sore memang sudah rame kayak gini ya? Setelah diresmikan ya? Ya, sudah. Terus harapannya ke depannya seperti apa nih adek-adek ini? Supaya tempat kita Kota Waringin ini lebih maju lagi Pak, lebih banyak dikunjungi bisa tawar luar gitu. Ya, biar lebih rame lagi. Dan masyarakatnya Kota Waringin ini harapan saya bisa menjaga tempat ini dengan semaksimal mungkin. Para pedagang makanan mengharapkan, pemerintah juga menyediakan tempat bermain untuk anak-anak, sehingga pengunjung semakin ramai dan pendapatan mereka bisa meningkat. Semingguan Pak Cualat. Itu hasilnya gimana Pak? Alhamdulillah ya ada, Pak Cualat. Ini katanya ada ya. Ini bersyukur sekali adanya ini ya. Tapi, ulen tuh mohon tuh mudah-mudahan ada permainan anak-anak. Ah gitu ya. Oke, biar untuk aset ketawar ini. Ada pesan-pesan nggak? Ya, ambil pesan. Untuk menjaga? Oh, oke. Untuk menjaga? Tepesan apa tuh harus dijaga, Pak Cualat. Pak Cualat sendiri. Pengendara dari luar daerah seperti Kalimantan Barat dan Kabupaten Sukamara dengan tujuan pangkalan bun biasanya beristirahat di lokasi tersebut sambil menikmati keindahan alamnya. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Ririn Binti dan Rudi Bintoro melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.